Bulu Indah Si Merak Mana Sorgawi Sabtu 25 Januari 2020 Adapun firma Tuhan Terambil dari Matius 7 ayat 3 Dan 2 Kerintus 10 ayat 12 Merak adalah nama umum Untuk spesies burung dari keluarga Pasyanidai Di dalam bahasa Inggris Merak jantan disebut sebagai Piku Sedangkan Merak betina disebut sebagai Pihin Spesies Merak yang terdapat di Asia Adalah Merak Biru Merak India Dan Merak Hijau Satu-satunya spesies Merak Yang ada di benua Afrika Adalah Merak Kongo Yaitu salah satu hewan yang hanya hidup Dan terdapat di Lembah Kongo Merak jantan Dikenal karena suara panggilannya yang tajam Dan bulu-bulu Di ekornya yang luar biasa Besar dan indah Anak burung Merak Memiliki warna yang samar Warna mereka dapat merupakan variasi Antara kuning Dan kuning kecoklatan Biasanya dengan bercak berwarna Coklat gelap Coklat nuda Atau warna Atau warna gading Putih kotor Spesies-spesies Merak Asia Memiliki pola Seperti bola mata Yang terlihat sangat jelas Pada ekor Mereka Tujuan ekor yang begitu besar Dan indah Tersebut adalah untuk Mengintimidasi lawan Atau predator Serta juga dapat menarik perhatian Merak-merak betina Amut Sahafi Menambahkan Sebuah pendapat Bahwa bulu ekor Yang megah itu Dapat menjadi Sebuah indikasi Kebugaran Dan kesehatan Dari merak jantan Menurutnya Merak jantan Yang kurang bugar Akan dirugikan Oleh ekornya sendiri Karena sulitnya Bertahan hidup Dengan struktur ekor Yang besar Dan mencolok Seperti itu Seringkali Binatang-binatang Menggunakan Anggota-anggota tubuhnya Untuk menunjukkan Ketangguhan dirinya Kepada binatang lain Untuk Memuktikan bahwa Mereka lebih Superior Dibandingkan Binatang-binatang Yang menjadi Rival mereka Merak Memiliki ekor Yang megah Rusa Memiliki Tanduk yang indah Dan Sina Memiliki Surai Yang dapat Mengintimidasi Lawannya Lalu Apa yang dimiliki Manusia Atau Apakah kita Perlu memiliki Sesuatu Untuk menunjukkan Kepada orang lain Bahwa kita Jauh lebih Tangguh Dan hebat Dibandingkan mereka Tak bisa Dimungkiri Bahwa manusia Memiliki Kebiasaan Yang cenderung Untuk saling Membandingkan Satu sama lain Dan hal ini Sangatlah Tidak baik Rasul Paulus Memberikan Teladan Yaitu Bahwa Ia tidak Berani Menggolongkan Diri Kepada Atau Membandingkan Diri Dengan Orang-orang Tertentu Yang Memujikan Diri Sendiri Sebab Setiap Orang Memiliki Potensi Dan Talenta Masing-masing Yang Berbeda Satu Sama Lain Jika Kita Terampil Bermain Musik Namun Tidak Pandai Berbisnis Pasti Ada Orang Lain Yang Pandai Berbisnis Namun Tidak Terampil Bermain Musik Dan Banyak Contoh Yang Lainnya Ingatlah Bahwa Masing-masing Kita Berharga Di Mata Tuhan Jangan Pernah Membanding-bandingkan Diri Sendiri Dengan Orang Lain Disamping Itu Jangan Merasa Rendah Diri Dan Jangan Sombong Tuhan Tidak Berkenan Baik Kepada Mereka Yang Rendah Diri Maupun Yang Sombong Tetapi Dia Berkenan Kalau Mereka Yang Mau Menghargai Dan Mengembangkan Talenta Yang Tuhan Berikan Kata-kata Bijak Tuhan Memberikan Talenta Bukan Untuk Disombongkan Tetapi Digunakan Untuk Menjadi Berkat Bagi Sesama Mutera Kata Hari Ini Sukses Adalah Berjalan Dari Kegagalan Kegagalan Tanpa Kehilangan Semangat Untuk Terus Maju Mari Kita Berdoa Bapak Aku Besyukur Memiliki Keistimewaan Yang Berbeda Dengan Orang Lain Mampukan Aku Untuk Tidak Sombong Atau Keistimewaan Itu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Aku Berdoa Amin Terima En Tidak 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 Tidak